Apresiasi saya dan penghormatan yang kini atas sikap Kang Bima yang sudah mengumumkan diri bahwa Partai Amanan Nasional memberikan hubungan pada saya untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat 2024-2029. Kemudian Kang Bima pada waktu itu juga menyampaikan saya menyatakan mengundurkan diri dari kontestasi penyalonan gubernur Jawa Barat dan selanjutnya siap memenangkan saya sebagai calon gubernur. Nah sikap-sikap seperti ini kan sikap-sikap persahabatan politik yang bernilai tinggi dan kita ingin mengajarkan pada semua orang bagaimana kita beradab dalam politik. Dan bagaimana kehidupan berbangsa itu tidak hanya pada egoisnya personal tetapi melihat kepentingan bangsa yaitu kepentingan kebersamaan koalisi Indonesia maju. Karena memiliki agenda-agenda yang lebih penting bukan hanya bicara Jawa Barat tapi bicara Indonesia. Membangun Indonesia itu perlu kebersamaan agar kita bisa mewujudkan Indonesia yang maju. Untuk bursa calon wakil? Ya bursa calon wakil kan hari ini kita melihat ada dinamika ya. Karena ada dinamika kita tunggu saja. Kan Kim ada rapat katanya tanggal 19 Agustus 2024. Memang pembahasannya adalah pengumuman Jakarta. Kita tunggu saja lah. Anak itu kan tidak boleh mendahului orang itu. Kim itu adalah orang tua kita. Kita tunggu saja orang tua kita akan memutuskan apa yang terbaik bagi kepentingan Jawa Barat. Tapi dari Kang Bia sendiri ngajuin gak sih untuk wakilnya gitu? Kan tidak mengajukan dan tidak juga menolak gitu. Kan sikapnya menerima. Karena sikapnya menerima biarkan diputuskan oleh mereka di Jakarta. Dengan berbagai pertimbangan. Peluangnya untuk Kang Bima? Ya kan kalau dibahas di Kim semua pada peluangnya. Tetapi kan kalau kemarin kan sudah dipatok kan. Kalau kemarin kan koalisinya Gerinda bersama Partai Gogar. Nah apakah patok itu akan tetap atau tidak? Ya kita serahkan pada koalisi Indonesia maju. Jangan sampai nanti gitu kan. Bahwa pertemuan kita dipahami menjadi pertemuan yang lain. Ini penting. Jangan sampai dipahami menjadi pertemuan yang lain. Ini silaturahmi biasa sebagai seorang sahabat. Sebagai seseorang yang mendatangi seorang kesatria bernama Bimaria. Kang D, untuk calon wakil sendiri kan ada beberapa kandidat seperti Ibu Atalia, mungkin Pak Bima gitu. Dari Kang D sendiri merasa yang cocok yang mana gitu kan? Saya mas dengan semuanya cocok gitu kan. Saya itu kan garam, garam itu cocok sama terasi, cocok sama oncok-cocok dengan siapapun cocok. Yang penting kan itu akan menjadi cocok kalau diulek. Nah yang uleknya Kim. Kalau boleh bisa diungkapkan kriteria kalau wakil untuk Jawa Barat yang cocok untuk yang tinggi di Jawa Barat. Gini, wakil itu nggak boleh dibikin kriteria. Kriteria itu kan bahasa politik. Ya, awalnya kriterianya sesuai dengan apa yang diinginkan. Udah jadi, bertengkar. Ya sudah lah, apa yang ditetapkan oleh Kim, kita akan terima. Karena apa? Setiap politisi yang kemudian diputuskan oleh Kim, berarti dia memiliki kualifikasi untuk pemerintah. Kang, ada isu soal kotak kosong kan dengan bergabungnya. Ada Kim Plus gitu di jabat itu. Hari ini orang kebanyakan lagi bukan bicarain kotak kosong, orang bicarain kotak amal. Ya, harus banyak mengisi kotak amal. Kalau Bima cocoknya jadi apa? Kang Bima itu kalau ditunjuk jadi menteri cocok. Ya kan? Ya kan? Menteri banyak. Menteri apa cocoknya? Kan Bima? Cocoknya? Menteri Perumahan Pemukiman. Dukungan saya ke Kang Deddy ini ada dua hal. Pertama, sebagai bentuk ketaatan terhadap keputusan para pimpinan kami di Kim. Kita Samina Watona. Kedua, dukungan tulus tanpa syarat sebagai sahabat. Jadi, saya mendukung Kang Deddy tanpa syarat apapun, ikhlas. Insya Allah, kita akan bekerja keras untuk pemenangan beliau di Kota Bogor. Dan terhormat sekali, malam ini Kang Deddy berkenan untuk kunjungan balasan pertama gitu ke sini. Dan kami doakan, saya doakan Kang Deddy cepat menemukan jodoh. Amin. Baik jodoh politik, kemampuan jodoh rumah tanda. Ya, cukup ya? Siap ingin, Kang? Ini tidak, mungkin tidak. Coba tadi teman-teman bilang tidak dianggap anuger politik. Kan saya sudah sampaikan, keputusan Kim adalah Gerinda dan Golkar untuk di Jawa Barat, gitu ya. Di Jakarta, berhubungan kepada Kang Emil, dan kemungkinan besar dengan PKS, kan seperti itu. Jadi, kita sekarang ada di koridor ini. Ya. Oke. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Independen, terpercaya.